Intro Halo guys Welcome to the Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendokong channel ini Intro Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini Yang berjenama Omelette Gaming Wireless Controller Bukan sahaja desainnya yang imut Tetapi mempunyai RGB Dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer Nah ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa Berapa lama udah gak cas baterinya Kerana terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan Nah dapatkannya di Lazada atau Shopee Berharga sekitar Rp. 500.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arie Lee Assalamualaikum guys Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik Kita mencapkan selamat datang, selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, tervira, lapasannya positif Bakal kita sikat Stop senyum-senyum Kita bakal mereaksi satu kasus Yang mana viral banget di Kalimantan Timur Akhirnya hidup satu keluarga Dari padanya sih Judge Ini perkara baru kita tahu ya Baci ya Betul-betul Sebelum ini kita pernah lihat juga kasus-kasus yang terkini Yang telah viral di TikTok Malaysia juga Di Youtube Malaysia juga Jadi kali ini guys Mungkin lagi parah nih guys Mari kita lanjut dengan 321N Ada orang datang baru masuk ke rumahnya Langsung diserang di dekat pintu Apa keluarga guys? 2024 baru aja mulai Kita udah harus mendengar kasus-kasus kriminal super gila di Indonesia Salah siapa? Hey guys, it's Nessie And welcome back to Neron Kalau kalian belum subscribe ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Terutama untuk kalian yang mengikuti berita-berita mengerikan Seperti yang kita akan bahas di video kali ini Tiga kasus besar yang terjadi di Februari Yang pertama adalah kasus seorang anak umur 17-18 tahun Junai di nyawa satu keluarga Yang beranggotakan lima orang di Karimatan Timur Ini kasus banyak banget dibahas di media sosial Karena kronologinya juga cukup gila banget guys Untuk ditelaah Neron Riz siapkan jiwa kalian untuk video kali ini Cause it's insane Dan mungkin bakal bikin kalian mempertanyakan segala hal Langsung aja without any further ado Stop senyum-senyum Cause shit's about to go Demp Mari lanjut Kasus Junai di yang habis Lima anggota keluarga di Kalimantan Timur Ini ceritanya gila banget Neroris Lima Lima guys Jadi tanggal 6 Februari 2024 kemarin Polsek Babulu Laut itu dapat laporan dari seorang ketua RT Yang bilang bahwa salah satu warganya itu melapor Bahwa dia curiga ada satu rumah nih Yang dimana tindak kejahatan telah terjadi Si warga ini adalah seorang anak SMK Umur 17-18 tahun gitu Dia bilang sama Pak RT kayak Kayaknya 5-10 orang yang saya lihat itu Masuk rumahnya Bapak W Bawa sejari tajam Akhirnya polisi pun mendatangi lokasi Dan bener aja guys Di dalam rumah Bapak W Terdapat lima jasad Dalam kondisi yang sudah sangat mengenaskan Lima korban ini adalah Bapak W Seorang ayah berusia 35 tahun SW Istrinya yang berusia 34 tahun Dan tiga orang anak mereka RJ Usianya 15 tahun VD Usia 10 tahun Dan ZA Seorang anak laki-laki yang umurnya baru 2,5 tahun Nah setelah polisi melakukan penyelidikan Mereka tuh mulai skeptis sama orang yang pertama ngelaporin kejadian ini Si Juna Edy Karena banyak banget nih Hal-hal yang dikatakan sama Juna Edy Itu ternyata gak sesuai sama hal-hal yang ditemukan di TKP Nah ketidaksuaian menyampaikan bahwa Pelaku lebih dari 3 orang Mungkin sampai 10 orang Sempat terjadi pergerumunan Antara korban dan pelaku Dan saksi ini menyampaikan dia yang membantu Jadi tidak ada sinkronisasi antara yang disampaikan dengan alat bukti Atau barang bukti yang ada di sekitar TKP Karena banyak yang janggal Akhirnya polisi pun menahan Juna Edy Awalnya Juna Edy gak ngaku dong guys Malah dia merasa mungkin kayak Loh saya sudah melaporkan ada orang jahat Malah sayang ditangkep gitu Ini adalah sebuah fitnah Tapi gak lama Polisi menemukan ada baju berlumuran Direndam di belakang rumah Juna Edy Dan begitu ditunjukin sama polisi Terus ini apa gitu Kenapa kamu punya baju berlumuran Direndam di belakang rumah kamu Juna Edy pun kicep Dan bilang kayak Oke saya mengakui saya adalah pelakunya Bajunya udah berlumuran Yang disitu saat ke Pak RT Itu dia juga udah mandi Udah ganti baju Dan parangnya udah dicuci Ini juga terungkap Karena pelaku yang melapor ke RT Bersama kakaknya Tapi pernyataannya gak sesuai Setelah dikonfronter Akhirnya dia mengakui perduatannya Gila guys Udah ketanguan nih pelakunya siapa Pasti tapi kita kan masih bertanya-tanya ya Apa yang terjadi pada hari itu Gimana caranya dia bisa Tetangganya satu keluarga Lima orang Proses ini sebenernya cepet banget guys Baru satu hari setelah kejadian AKBP Suprianto Selaku Kapolres Penajam Pasar Utara Memberikan keterangan Tentang kronologi dari kejadian Kalau kalian pikirnya sebenernya ini gila banget ya Kayak dalam 24 jam Dia menyempatkan untuk pulang Mandi Nyuci barang-barangnya Ngerendam bajunya Dia ngelapor ke RT RT-nya ngelapor ke polisi Polisi datang dan polisi langsung tahu guys Jadi jangan pernah pikir Kalian bisa dengan gampang Mengelabuhi bapak-bapak polisi Dia ceritakan langsung AKBP Suprianto Apa yang terjadi pada hari itu Jadi Tengah malam nih Sebelum melakukan aksinya Ternyata Ternyata Junaidi ini keluar guys Party sama temen-temennya Minum-minum Minuman keras Nah party ini kayaknya Nggak terlalu seru Nggak terlalu lama Karena jam setengah 12 malam Junaidi ini Diantar pulang Sama salah satu temennya Sampai rumah Tapi dia mungkin Otaknya belum sinkron Atau gimana Dia memiliki satu ide Untuk Tetangganya Bapak W Dia pun datang Ke rumahnya bapak W Dia matiin listriknya Ternyata Bapak W ini Belum sampai rumah Dan keluarganya Mungkin sudah tertidur Nggak sadar Kalau misalkan rumahnya itu Dalam keadaan mati Jadi si Junaidi ini Nunggu juga Di dalam rumah itu Sampai bapak W Pulang Oh iya betul Waktu dia di rumah itu Dia sempetin guys Untuk ngambil parang juga Jadi dia memang datang Dengan niat untuk Keluarga ini Nah pas Dia nunggu nih Di rumahnya bapak W Dia denger ada orang datang Dan obviously Yang datang itu Adalah bapak W Pulang dari rumah keluarganya Baru masuk ke rumahnya Langsung dia diserang Di dekat pintu Nah istrinya bapak W Mendengar ada ribut-ribut Di dalam rumahnya Kebangun Dan akhirnya mendekati Sumber suara Dan Junaidi Langsung menyerang Ibu W juga Dan setelah Orang tuanya Dua-dua sudah dihabis Dia Si anak kedua Sama ketiga WD sama ZA Sebelum RJ Yang tidur di kamar yang berbeda Setelah RJ guys Dia menyempatkan Untuk balik lagi ke bapak W Menghantam dia Bukan menghantam sih Pokoknya Dia Untuk make sure bahwa Bapak W bener-bener Sudah kehilangan nyawanya Sebelum Ada perasaan iri Apa ini Dia Kan Anak pertama Bapak W Yang kursinya Baru 15 Jadi dia Mendatangi jasad Orang yang baru Dia Dan lakukan hal itu Dan dikatakan Bahwa dia Setelah itu Juga meles Istri Bapak W Berarti yang terakhir itu Terakhir yang Saat kamu lakukan Nano itu Buan itu Langsung Setelah kamu Memangnya dulu Kak Orisnya dulu Memangnya dulu Baru kamu kembali lagi Berarti ke kamar itu Dan setelah melakukan Hal-hal Unspeak Dia meninggalkan lokasi Sambil membawa Uang tunai Dan beberapa ponsel Milik para korban Dia pulang ke rumah Ganti baju Nyuci parangnya Dan setelah Dia berpikir Bahwa Oh yaudah Semua saya sudah rapikan Dia melaporkan Hal ini ke ketua RT Ya Ya apa Ya ini sebenarnya Sama keluarganya Pak W Ini rumahnya deket banget Cuman berjarak 20 meter Jadi bisa dibayangkan Bahwa dia masuk ke situ Emang udah tau Siapa aja yang dia Dan mungkin dia udah Kind of wondering gitu Kayak Harta apa yang saya akan ambil Walaupun ternyata Hartanya cuman Yang diambil HP-HP doang Dan dikatakan bahwa Ternyata Emang keluarganya Junaidi Sama keluarganya Pak W Itu udah sering cekcok Jadi masalah ayam Dan sebagainya Ya mungkin kalian-kalian Yang punya masalah Sama tetangga kalian Bisa kebayang gitu The kind of conflict That you would have With your neighbors Nah puncaknya Ini konyol banget RJ Pertamanya Pak W Itu pinjem helmnya Junaidi Udah 3 hari Gak dibalik-balikin Yes Baru 3 hari Nah kalo misalkan Alasan itu konyol Diketahui lagi Ternyata Junaidi Ini juga pernah pacaran Sama RJ Ya sakit hati Karena hubungan yang Gak direstuin Sama orang tuanya RJ Jadi si Pak W Dan istrinya Dia juga cemburu Karena RJ itu Punya pacar baru Nah berdasarkan Pengakuannya Junaidi Dan barang bukti Yang ditemukan Seperti Sebilah parang yang dia gunakan Pakaian pelaku Dan juga korban Beberapa unit handphone Ditambah uang tunai Akhirnya Junaidi ini Dijerat dengan pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Juntuh pasal 60 Ayat 3 Juntuh pasal 76 Suruh C Undang-Undang Penlindungan Anak Dengan ancaman Hukuman Mati Atau sekurang-kurangnya Penjara Seumur hidup Sementara proses hukum Terhadap Junaidi Terus berlangsung Setelah dilakukan Proses otopsi Pada sore hari Tanggal 6 Februari Tahuk 2024 Kelima korban Sudah selesai dimakamkan Di dalam Satu yang lain Ui Menangis Aku denger gini guys Semoga para korban Diberikan Tenangan Di rumah Tetangga Akhirnya minta Mahinya dirobohkan Kalau gak salah Dan berita terakhir Yang sempet rame Ada fotonya Junaidi Ternyata di penjara Diberikan Banyak kecupan Oleh napi-napi lain Sampai nape-nape di dalam Gak puas hati Sama dia guys Dan hati-hati ya guys Dalam mematahkan hati Seseorang Walaupun yang selalu Akan kita kecam Pertama adalah Pelaku ya Tapi untuk kita Kita harus berhati-hati Dalam menyakiti hati orang Karena kita gak tau Limit kegilaan dia Sampai mana Neroris apakah kalian Sempat mendengar Tentang berita ini Coba komen pendapat kalian Jadi kalian bisa lanjut Ke kasus yang Kita akan bahas setelah ini Kasus bukan Seorang ibu warung Gara-gara Hanya untuk uang 300 ribu Kasus yang Lagi-lagi bikin aku Kayak Jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Itu menonton Ya Allah guys Ini benar-benar Gila guys Gila Terlalu kejam guys Terlalu Eh ya Allah Jadi ya Allah Gara-gara Tidak direstui Untuk dia pacaran Dia sanggup Menghabiskan Semua sekali guys Bukan saja Menghabiskan Tapi di Yang ada Anak kecil juga guys Ya Allah Gak bisa Aku gak tau apa-apa Semoga Biar aku tanam Disini aja nih Semoga ada Ya gak ada Pengadilan lagi guys Kalau kayak gini Waduh Ya Allah Semoga keluarga Tadi itu guys ya Diberikan Syurga buat mereka Ya Wah Ada baby lagi Ada anak kecil Ya guys Wah Benar-benar gak ada Hati perut guys Benar-benar juga Berhati-hati dalam Menyakiti hati orang Karena kita Tidak tahu Limitasi kegilaan Seseorang itu guys Kita gak tahu Apa yang dipendam Tapi ini Parah banget Kasus ini guys Anak kecil Jadi Jadi korban guys Waduh Gimana pendapat kalian guys Ya mungkin itu Saya untuk kali ini Ya baci Ya Ini saya Dibadang kami berdoa Sekiranya kalian Ada lagi Seberan video Untuk di reaksi Just komen Dan insya Allah Kamu yang terbaik Untuk menyaksikan Video-video anda Ya mungkin itu saja Untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum